Intro Mau Sugiyama adalah seorang aseksual yang akhirnya nekat menjalani pembedahan membuang kemaluannya pada usia muda. Istilah aseksual ini merujuk kepada seseorang yang rendah atau tidak mempunyai langsung daya tarikan seksual, serta keinginan pada seks. Namun sebelum melakukan pembedahan, Sugiyama telah pun menghadiri pesta seks selama sebulan. Bagi memastikan dia tidak menyesal dengan tindakan yang bakal diambil. Pada hari lahirnya yang ke-22 tahun, Sugiyama telah menjalani pembedahan membuang kemaluannya, sebelum membungkus dan menyimpannya di dalam peti sejuk beku. Dia tidak buang sebaliknya menyimpan zakarnya kerana dari awal lagi dia memang berniat mahu memasak zakarnya sebagai satu hidangan buatnya. Tetapi, dia kemudiannya telah berubah fikiran dengan menyiarkan satu tweet pada tahun 2012. Sila retweet Saya menawarkan kemaluan saya, yaitu zakar, testis, dan skrotum sebagai makanan yang berharga 100 ribu yen, yaitu 1250 USD. Saya akan menyediakan dan memasak seperti yang diminta pembeli di lokasi pilihan mereka. Walaupun ia sesuatu yang pelik, hebahannya bagaimanapun mendapat sambutan dari sesetengah pihak apabila lima orang telah berminat untuk merasai kemaluannya dengan harga 250 sepinggan. Namun sebelum itu, mereka telahpun diberitahu yang dia telah diuji dan dia bebas dari penyakit kelamin. Tetapi, Sugiyama tetap menekankan yang dia tidak akan bertanggung jawab jika mereka jatuh sakit selepas itu. Selepas dua bulan, satu jamuan telah diadakan dan dihadiri seramai 70 orang. Jamuan itu lengkap dengan hiburan serta muzik. Selain hidangan utama yaitu kemaluan Sugiyama, hadiran yang lain dihidangkan dengan hidangan daging lembu serta daging buaya. Pada hari yang dianggap bersejarah buat Sugiyama, dia hadir dengan pakaian tukang masak dan dia sendiri juga yang akan memasak kemaluannya bagi dihidangkan kepada lima orang tetamunya. Hidangan istimewa itu bagaimanapun dianggap tidak berjaya apabila mereka menyatakan yang zakar itu rasanya hambar dan mempunyai tekstur seperti getah. Seorang pengarah urusan kulineri, J. Kenji Lopez-Altz, masa mendengar berita itu menyatakan, Tukang masak tidak memasaknya dengan betul. Sayang, zakar yang baik itu dibazirkan begitu sahaja. Zakar sifatnya keras, jadi ia perlu dimasak perlahan. Sama ada secara sauce fight atau press. Walaupun Sugiyama serta tiga orang lagi telah ditahan pihak berkuasa selepas itu hasil aduan orang ramai, tetapi pada Februari 2013, case telah dikugurkan. Terima kasih telah menonton!